Halo teman-teman, kembali lagi di channel caragini.com Channel yang menyajikan berbagai macam tutorial dan serba-serbicara Seperti biasa, pada video kali ini gue mau kasih tutorial preset foto Lightroom Seperti inilah hasil contoh preset Lightroom yang akan kita buat kali ini Contoh preset Lightroom yang kita buat kali ini Harus kalian sesuaikan dengan foto yang akan kalian edit Sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman kalian Supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video tutorial terbaru lainnya Baiklah, kita langsung saja ke video tutorialnya Pertama-tama, kalian masukkan foto yang akan kalian edit Selanjutnya, kalian bisa pilih foto yang akan kalian edit Saya ambil contoh foto ini Jika sudah, kalian masuk ke menu cahaya Pada menu cahaya ini, bagian pencahayaan Kalian kurangi menjadi Min 0,30 Selanjutnya, bagian kontras Kalian naikkan menjadi Min 0,70 Kemudian, bagian highlight Kalian kurangi menjadi Min 0,40 Selanjutnya, bagian bayangan Kalian naikkan menjadi Min 0,70 Selanjutnya, bagian hitam Kalian naikkan menjadi Min 0,70 Jika sudah, kita masuk bagian kurva pada bagian kurva ini kalian bisa mengikuti hasil yang saya edit seperti inilah hasilnya kalian bisa contoh hasil ini jika sudah klik selesai selanjutnya masuk bagian color pada bagian color ini V-branch kalian naikkan menjadi 30 selanjutnya bagian kejenuhan kalian naikkan menjadi 16 jika sudah kita masuk ke menu campuran pada menu campuran pada bagian warna merah rona tidak usah kita rubah kita masuk ke bagian kejenuhan kejenuhan kita kurangi menjadi min 20 selanjutnya luminance kita kurangi menjadi min 10 jika sudah kita masuk ke bagian orange rona kita kurangi menjadi min 10 kejenuhan kita kurangi menjadi min 30 luminance kita naikkan menjadi 10 selanjutnya bagian warna kuning rona kita kurangi menjadi min 100 kejenuhan kita naikkan menjadi 30 luminance kita naikkan menjadi 30 jika sudah kita masuk warna hijau pada warna hijau kejenuhan kita kurangi menjadi min 100 selanjutnya warna aqua aqua pada bagian kejenuhan kita kurangi menjadi min 100 selanjutnya warna warna biru bagian kejenuhan kita kurangi menjadi min 100 seperti lainnya warna ungu kejenuhan kita kurangi min 100 pink kita kurangi menjadi min 100 jika sudah kita klik selesai selanjutnya kita masuk menu bagian efek pada bagian tekstur kita naikkan menjadi 15 bagian kejernihan kita naikkan menjadi 50 efek kabut kita naikkan menjadi 40 kemudian bagian fig net kita kurangi menjadi min 40 kemudian bagian fig net kita kurangi menjadi min 40 jika sudah bagian fitter kita naikkan menjadi 80 jika sudah kita masuk ke split tone pada menu split tone highlight bisa kalian ikuti rumus yang saya buat pada bagian highlight rona 220 kemudian kejenuhan 10 jika sudah klik selesai selanjutnya kita masuk bagian detail pada bagian detail ini pengurangan noise kalian naikkan menjadi 15 selanjutnya bagian pengurangan noise warna kalian naikkan menjadi 35 oke teman-teman ini sudah selesai kita edit selanjutnya kita lihat perubahan sebelum diedit dan sesudah diedit oke seperti inilah hasil preset Lightroom yang kita edit saya harap kalian bisa menyesuaikan dengan foto yang akan kalian edit baiklah teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe like video ini jika kalian suka dan share ke teman kalian baiklah sampai disini saja sampai jumpa di video tutorial selanjutnya salam tutorial sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax